Ya tentu saja kita berharap dengan peluncuran satelit ini kita bisa mengurangi kesenjangan digital di Indonesia dari sisi infrastruktur. Karena salah satu tujuan peluncuran satelit ini adalah untuk pemerataan infrastruktur digital. Sering dikatakan no one left behind, jangan sampai ada orang Indonesia yang tidak bisa punya akses ke internet. Satelit ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Ya kepentingan publik dalam arti kepentingan layanan publik untuk puskesmas, kemudian pos TNI ataupun polri di perbatasan kantor-kantor pemerintahan, kemudian sekolah. Ya kemudian sekolah dan tentu saja kita bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain. Semoga peluncuran satelit nanti pada tanggal 19 waktu Indonesia jam 5 atau tanggal 18 waktu Amerika berjalan lancar. Kita semua mengharapkan dukungan, doa seluruh masyarakat Indonesia yang nanti bisa menyaksikan peluncuran lewat kominfo, youtube-nya kominfo. Dan peristiwa nanti pada tanggal 19 waktu Indonesia atau 18 waktu Amerika adalah sejarah yang kesekian dari peluncuran satelit untuk Indonesia. Sehingga saya kira sudah selayaknya masyarakat seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mendoakan agar semuanya berjalan lancar termasuk juga dukungan dari teman-teman media dalam melaporkannya kepada masyarakat.